Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saya disini menyampaikan informasi terkait pernya pesan dari salah seorang anggota DPR RI kepada bapak kasat ya saya bacakan dulu dari media onlinenya konten islam.com dengan judul jeneral dudung kena tugur DPR jangan gunakan standar ganda keulamah begitu judulnya kawan Hai anggota komisi 1 DPR RI Saifullah Tamliha menyarankan agar Kepala Stateni Angkatan Darat atau kasat jeneral TNI dudung Abdul Rahman tidak melakukan standar ganda terhadap para ulama menurut dia jeneral dudung harus menjalih hubungan baik dengan semua ulama termasuk pendekatan terhadap ulama radikal yang penting jeneral dudung tidak melakukan standar ganda terhadap para ulama semua harus didekati sebagai hubungan baik antara ulama dan umarah hal itu termasuk ulama radikal sehingga ada saling pengertian dalam merawat kebindekaan dan keutuhan NKRI kata Tamliha di Jakarta Minggu 9 Januari 2022 dia menilai menjalin silaturahim dengan semua ulama sangat penting dalam membangun kebersamaan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menurut dia bisa saja ulama yang radikal dilakukan upaya pendekatan khusus sebagai bagian dari program deradikalisasi tidak ada salahnya jika kita mengajak elemen bangsa ini ke arah yang benar ujarnya Tamliha mengatakan setiap tahun TNI selalu mendapatkan tingkat kepercayaan terbaik dari masyarakat sehingga kasat harus mempertahankan peringkat tersebut di TNI angkatan darat menurut politisi P3 itu kunjungan keorganisasi kemasyarakatan atau ormas Islam selalu dilakukan semua petinggi TNI dari dahulu hingga saat ini karena itu dia berpesan agar jeneral dudung tidak melakukan standar ganda terhadap para ulama sehingga semua harus didekati sebelumnya Kepala Staf angkatan darat jeneral TNI dudung abderrahman saat berkunjung ke wilayah kurja kodam satu bukit barisan menyempatkan sendiri menemui salah satu ulama besar Sumatera Utara Buya Amiruddin di Medan Senin 3 Januari 2021 jeneral dudung juga mengunjungi pimpinan Muhammadiyah dan PBNU serta akan merekrut calon prajurit dari kalangan santri nah demikian kawan informasi ya ini sebenarnya pesan yang paling bagus paling mantap ya ya ini adalah suatu pesan yang sangat mantap dari salah seorang anggota Dewan yaitu Pak Haji Saifullah namun di sini yang perlu saya mungkin tanyakan juga menjadi pertanyaan oh ulama radikal itu siapa saja ya Pak Haji Saifullah seperti apakah contoh ulama yang radikal itu ini pertanyaan saya pribadi ya karena disitu dikatakan agar Bapak Kasat juga ya silaturahmi lah merangkul ulama radikal nah dalam artinya ini ulama radikal itu yang seperti apa apakah ulama yang sering mengkritik pemerintah demi kebaikan pemerintah ya 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 apakah pemerintah sudah benar 100% dalam menyalankan amanah konstitusi negara bagi saya belum bagi saya nyatanya amanah konstitusi pasal 33 UD 45 belum dijalankan dengan benar khususnya ayat 3 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandun di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh Indonesia ini tidak dijalankan dengan belum dijalankan 100% faktanya sumber daya alam kita bumi dan air yang terkandun di dalamnya ya ini malah dikerjakan oleh bangsa asing sebagian artinya ini sebenarnya kalau dikritik harus diterima dan minta solusi nah begitu karena jangan sampai pernyataan dari Pak Haji Saifullah ya ini salah pemahaman makanya saya bertanya juga ulama yang radikal itu seperti apa ya kalau ulama radikal itu yang ingin merubah ideologi Pancasila kalau memang ada nah itu dirangkul dan memang Bapak Kasa sudah mendatangi tuh ormas-ormas seperti Muhammadiyah NU tapi kan ormas Islam kan banyak banyak di Indonesia bukan hanya Muhammadiyah bukan hanya NU banyak harusnya didatangi semua tapi secara umum secara besar saya sependapat dengan penyampaian daripada Pak Haji Saifullah ya agar General TNI Dudung Abdul Rahman Bapak Kasat merangkul semua ulama baik ulama yang pro pemerintah maupun yang mengkritik pemerintah termasuk ulama-ulama mungkin apakah ada saya juga belum paham atau ustad-ustad yang mungkin belum mau menerima Pancasila sebagai ideologi negara nah itu juga perlu dirangkul tanya-jawab ada apa kenapa harusnya begitu ya ini saja kawan ya saran dan pesan dari Pak Haji Saifullah ya mantap salam hormat sip saya sepakat sangat luar biasa ya jadi kita doakan kawan ya orang-orang baik seperti Pak Haji Saifullah ini dari partai P3 ya kita doakan beliau agar diberikan selalu keselamatan kesehatan kesuksesan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas tentunya dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal kita doakan juga Bapak Kasat General TNI Dudung boleh juga diberi keselamatan kesehatan kesuksesan umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya dan semoga Togoran bukan Togoran sebenarnya tapi judul dari berita tadi tulisannya Togoran ya kalau saya itu lebih cenderung pada pesan ya semoga pesan Haji Saifullah bisa diterima oleh Bapak Kasat dan saya juga mengajak sahabat kurang Indonesia kita doakan ulama kita ya Habib Rezik Syihab agar beliau juga ya bersama Habib Barak Bismit agar beliau juga diberikan keselamatan kesehatan kesuksesan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya dan kita doakan bangsa Indonesia kita doakan seluruh pemimpin-pemimpin negeri ini agar dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan mereka juga diberi keselamatan terima kasih kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKR Harga Mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Selamat menikmati